ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita lanjutkan lagi sekarang kalau sebelumnya kita sudah menghitung atau menentukan ya bagaimana caranya pembagian matrix ya pembagian matrix sehingga kita harus mencari determinan dan inputs nya gitu ya sehingga kita determinan adjoin nya sehingga kita bisa mendapatkan inputs nya untuk menjadikan pembagian matrix itu dapat dilakukan ya nah sengaja saya tambahkan lagi satu lagi adalah mengenai khusus saja untuk determinan 3x3 jadi pembagian matrix juga kan bukan hanya 2x2 tetapi juga 3x3 dan seterusnya nah biar nanti pertemuan berikutnya tidak terlalu banyak jadi saya tambahkan di pertemuan ini ya nah berikutnya kita kita akan khusus jadi untuk mencicil pembagian matrix di matrix 3x3 kesempatan kali ini kita mencari khusus determinan saja dulu gitu ya jadi ada determinan ada adjoin adjoin nya nanti di pertemuan berikutnya determinannya di pertemuan sekarang nah untuk determinan matrix 3x3 ini contohnya misalnya ada matrix A matrix A ini elemen-elemen nya dari A11 ini maksudnya adalah elemen baris elemen baris 1 baris 1 kolom 1 ini elemen baris 1 kolom 2 ini elemen baris 1 kolom 3 elemen baris 2 kolom 1 elemen baris 2 kolom 2 dan seterusnya sampai elemen baris 3 kolom 3 ya jadi ini adalah matrix 3x3 baris 2x3 barisnya ada 3 kolomnya ada 3 nah kemudian untuk mencari determinannya maka determinannya bisa ditulis sebagai date A ya atau A absolut seperti ini gitu ya nah uniknya disini untuk mencari determinan A ini tidak seperti pada 2x2 hanya tinggal silang saja gitu ya silang diagonal diagonal pertama dikurangi diagonal kedua nah tetapi disini karena komponennya ada 3x3 ada 9 komponen ada 9 elemen maka ini harus dibikin seperti ini dulu jadi pertama kalian determinan itu kan tandanya adalah garis 2 ya garis 2 jadi elemennya matrixnya bisa dituliskan sebagai seperti ini dikasih garis 2 seperti ini ini tandanya adalah determinan kemudian kita tambahkan 2 kolom lainnya jadi semuanya yang tadinya itu 3 kolom 3 kolom sekarang jadi 5 kolom gitu ya jadi 5 kolom 5 kolom berasal dari kolom pertama kita tambahkan lagi setelah kolom ketiga ya jadi kolom keempatnya adalah kolom pertama kolom kelimanya adalah kolom ke kedua jadi ini sama ya oke nah jadi yang ini ini sama oke ya ini kolom ke satu ini kolom ke kedua oke saya lupa gak pakai bulat-bulat ini gak kelihatan saya nunjuk-nunjuknya oke nah kemudian bagaimana kah cara mencari determinannya nah cara mencari determinannya itu adalah seperti ini jadi saya tuliskan disini ya oke disini determinan A nah gitu ya caranya sama ya jadi diagonal yang ke mana ini ya ke kanan gitu ya diagonal yang ke kanan dikurangi diagonal yang ke kiri jadi misalnya yang ke kanan ini ya ke kanan ini karena disini yang ke kanan ini banyak ya ada 1 2 gitu ya 3 tidak seperti yang 2 kali 2 tadi kalau yang 2 kali 2 kan itu kan diagonal yang ke kanannya cuma 1 kalau disini ada ada 3 ada 3 diagonal nah sehingga disini harus dituliskan rumusnya ya rumusnya jadinya seperti ini oke saya kasih kurung apa enggak ya kasih kurung aja lah ya jadi A11 gitu ya A11 dikali apa itu A22 ya A22 oke atau satu-satu dulu ya diagonalnya biar tidak nah ini dulu deh ya ini dulu atau saya kasih warna saya kasih warna aja jadi warna hijau nah misalnya ini warna hijau ya oke nah ini berarti A11 dikali A22 ya dikali A23 seperti ini ditambah ini ditambah ya jadi kalau apa diagonalnya sama ditambah diagonal yang ini ini A12 eh ke atas A12 ya dikali A berapa 23 dikali A 3 1 ya oke ditambah lagi diagonal berikutnya itu ini nah ditambah itu ya A13 dikali A21 dikali A32 A2 oke oke nah begitu kemudian selanjutnya dikurangi ya dikurangi dengan yang diagonal yang kekiri seperti ini oke dikurangi A berapa itu 13 ya dikali A22 kali A31 oke kurangi lagi kurangi lagi diagonal yang ini oke oke kalau gitu saya percepat ya oke ya nah jadinya seperti ini ya jadi ini diagonal yang kekanan ini yang warna hijau dan diagonal yang kekiri adalah yang warna warna biru nah seperti ini ini adalah rumus daripada determinan matriks ya oke nah kita akan langsung ke contoh soal ya contoh soal oke nah ini dia contoh soal ya jika P sama dengan 123 134 143 maka tentukan determinan P gitu ya oke nah untuk determinan P oke caranya pertama kita kasih garis dulu ya ini adalah garis absolutnya si P ini kemudian kita isi matriksnya ya ini kolom pertama oke ini kolom yang ke 2 ya ini kolom yang ke 3 kemudian di selanjutnya bikin kolom ke 4 nya kolom ke 1 lagi seperti ini kemudian yang berikutnya adalah kolom ke 2 ya kolom ke 2 mengisi kolom ke 5 oke sama dengan sama dengannya kemudian baru kita susun pertama adalah diagonal yang ke kanan dulu ya ya yang ke kanan ini isinya berarti 1 kali 3 kali 3 begitu ya ditambah kemudian berikutnya berikutnya 2 kali 4 kali 1 nah ini hati-hati ya kesini nah ini yang sering bikin salah cuma ininya aja jadi harus hati-hati makanya saya kasih garis ya sengaja 2 kali 4 kali 1 kemudian ditambah ya ini ya 3 kali 1 kali 4 seperti ini ya 3 kali 1 kali 4 kemudian selanjutnya kita kurangi dengan diagonal yang kesebelah sini ya yaitu kita kurangi oh yaitu 1 kali 3 kali 3 ya 1 kali 3 kali 3 kita kurangi lagi dengan diagonal berikutnya 4 kali 4 kali 1 ya ya 4 kali 4 kali 1 kemudian dikurangi lagi dengan 2 kali 1 kali 3 ya ya oke 2 kali 1 kali 3 ya jadi hasilnya adalah 3 3 kali 3 nya 9 ya ditambah 2 kali 4 nya 8 3 kali 4 nya 12 ya dikurangi 3 kali 3 nya 9 oke 4 kali 4 nya 16 kemudian 2 kali 3 nya 6 ini disini ada yang bisa kita coret ya 9 dikurangi min 9 itu habis ya oke kemudian lanjutnya 8 tambah 12 20 ya kemudian dikurangi 22 jadi hasilnya adalah min 2 iya ya begitulah alhamdulillah ya jadi itu adalah cara mencari determinan matriks 3 kali 3 gimana mudah kan ya semoga kalian bisa memahami ya dan mempraktekannya di latihan-latihan kalian sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh